assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys back to channel Dapur Abah Sungkar hari ini aku mau masak rendang rendang paduang sederhana tadi aku udah beli bumbu jadi ya supaya bumbunya bumbunya ada di pasar gitu jadi biar enggak perlu di blender-blender lagi nah ini bumbunya sudah lengkap kemudian ini setengah kilogram daging sapi ya kemudian ini ada santan aku pakai santan ini aja santan karaja nggak pakai santan kelapa parut ya Oke langsung saja kita mulai ini ya guys nah ini ada air aku sudah siapkan air ya ini tiga gelas tiga gelas air kemudian kita masukkan nyalakan apinya ya saya biasanya rendang itu dimasak dengan api yang kecil ya guys hingga dia dagingnya itu empuk jadi ini rendangnya rendang rumahan rendang biasa ya bukan dengan rendang ala Resto restoran-restoran padang yang enak banget itu kita masak dulu santannya sambil diaduk-aduk seperti ini ya yang 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 jadi ini tetap enak guys walaupun ini rendang rumahan tapi ini enak banget langsung saja kita masukkan bumbunya jadi nanti bumbu-bumbu ini akan aku tulis di kolom deskripsi ya guys selamat menikmati maaf ya guys ini pancinya aku ganti karena ukuran pancing tadi agak kecil kemudian menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena bumbunya ini sudah agak mengental langsung saja kita masukkan dagingnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini kita masak dengan api kecil dan kita diamkan hingga dia itu mengental ya dan mengeri hingga minyak dari santannya dan bungunya ini keluar ini minyaknya sudah keluar ya guys ini kita dimin sampai dia kering dan menikmati selamat menikmati jangan lupa kita tambahkan ya kita tambahkan ya kita masukkan ini penyedap ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman bisa tes rasa ya teman-teman bisa tes rasa ya ini kita tutup ini kita tutup kembali ya ini kita tutup kembali ya dan kita tunggu hingga benar-benar kering nah ini kita tutup kembali ya nah ini udah mulai mengering ya mulai meresap dan mengering ya benar-benar enak guys walaupun aku enggak pakai kelapa sangrai ini tetep enak banget ini cuma santan kelapa sayang yang pakai kelapa sangrai biasanya kan kalau bikin kelapa sangrai biasanya kalau rendang padang itu kan pakai kelapa yang di sangrai dulu ini kita tutup kembali ya guys kita tunggu hingga benar-benar meresap dan mengering kalau kita ngelap api nanti kakaknya layak apinya ayo aku kesa angka kesa kakaknya nyala ini kita bakalkan kakaknya kita bakalkannya semua sampai gosong kenapa? ini kagaknya sampai gosong aduh kenapa Kakak Isya ada suara-suara gitu ya Hah enggak sopan enggak dong Oh ini dikit lagi ya guys dikit lagi ya nah ini udah ya guys suami aku tuh katanya jangan terlalu kering jadi maunya yang agak-agak berkuah dikit ya ini sudah jadi guys selamat mencoba ya jangan lupa jangan lupa like subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat resep terbaru dari aku ini udah empuk banget guys empuk banget ini aku masa udah sekitar 4 jaman ini ini bener-bener enak guys ini udah enak oke guys ini sederhana tapi ini bener-bener enak guys walaupun enggak pakai kelapa parut sangrai tapi ini enak banget kami aku malah doyan banget ini anak aku juga sampai nambah nasi berkali-kali nih Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba